Nomor 16 Hasil pengukuran panjang meja belajar pada gambar di atas adalah 58 cm Berapa ukuran panjang meja belajar tersebut jika dibulatkan? Untuk angka yang seperti ini, ini sepertinya dibulatkannya ke puluhan terdekat Karena di sini tidak ada ratusan dan di sini juga tidak ada koma Kalau misalnya ada koma, biasanya kesatuan terdekat bisa Di puluhan terdekat itu ada yang ke atas Untuk yang ke atas, puluhannya kita tambahkan 1, yang asalnya 5 jadi 6 Terus satuannya kita hilangkan menjadi 0 cm Untuk ke bawah, satuannya kita langsung hilangkan saja, ini jadi 50 cm Untuk yang terbaik, yang terbaik itu kita lihat satuannya Di sini satuannya adalah 8, 8 itu lebih besar dari 5 Jadi yang terbaik itu dibulatkan ke atas menjadi 60 cm Kita lanjut saja ke nomor 17 Tinggi Monumen Nasional Monas adalah 132 meter Tentukan dengan pembulatan terbaik Di sini ada pembulatan terbaik ya Pembulatan terbaik Ada 132 meter Di sini ada A Tinggi Monas jika dibulatkan ke puluhan terdekat Nah sekarang yang A itu adalah puluhan terdekat Jika kita akan membulatkan ke puluhan terdekat yang terbaik Kita melihat satuannya Satuannya itu 2, 2 itu kurang dari 5 Teman-teman kalau misalnya ingin tahu penjelasannya Bisa dilihat video-video sebelumnya ya Bagaimana cara menentukan yang terbaik Nah 132, 2 ini kurang dari 5 Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 130 Nah 130 ini tinggal satuannya kita tinggal hilangkan saja meter Sekarang yang B Tinggi Monas jika dibulatkan ke ratusan terdekat Kita tulis di sini Nih ratusan terdekat Berarti yang kita lihat itu adalah puluhannya Puluhannya itu 3 3 itu kurang dari 5 Jadi yang terbaik itu masih dibulatkan ke bawah Menjadi 100 Kita tulis ratusannya saja Puluhan dan satuannya kita hilangkan menjadi 0 dan 0 gitu ya Tidak dihilangkan tapi dikurangi Jarak Surabaya ke Makassar adalah Jarak Surabaya ke Makassar adalah 825,7 km Berapa jarak tersebut jika dibulatkan ke satuan Kepuluhan dan keratusan terdekat dengan pembulatan terbaik Langsung saja kita jawab ya Kesatuan terdekat Berarti kita melihat satu angka di belakang koma 7 ini ya 7 itu lebih besar daripada 5 Jadi dibulatkannya ke atas 4 ini kita tambahkan 1 Jadi 825 Ini 8 ya Untuk ke puluhan terdekat Kita melihat satuannya Nah satuannya ini kurang dari 5 Jadi 820 Eh 820 gitu ya Terus ke Keratusan terdekat Kita melihat puluhannya Dua Dua ini kurang dari 5 menjadi 800 Kita Oh kita Bulatkannya Ke bawah gitu Lanjut ke nomor 20 Jika suatu hasil pengukuran panjang Dibulatkan ke ratusan terdekat Menjadi 500 meter Maka kemungkinan panjang dari pengukuran tersebut Sebelum dilakukan pembulatan terbaik adalah titik-titik meter Boleh lebih dari satu jawaban Nomor 20 ini 500 ini setelah dibulatkan ke ratusan terdekat Disini ada ratusan terdekat Ratusan terdekat ya Dan pembulatannya itu pembulatan terbaik Untuk yang terbaik ini Ada dua Ya ada yang terbaiknya dibulatkan ke atas Dan ada yang terbaiknya itu dibulatkan ke bawah Nah untuk yang ke atas 500 ini asalnya ditambahkan 100 gitu 5 ratusan Angka ratusannya itu ditambahkan 1 asalnya gitu Untuk ke atas Jadi ratusannya itu 4 Puluhannya Lebih besar Sama dengan 5 Jadi 450 460 470 480 Dan 490 Ini yang terbaiknya dibulatkan ke atas menjadi 500 Terus yang ke bawah itu Asalnya disininya 500 Itu kurang dari 5 Di antaranya adalah 510 520 530 540 Paham ya? Nah ini boleh diambil semuanya Boleh diambil 2 Boleh diambil 3 Boleh semuanya juga Udah selesai Makasih udah mau nonton sampai akhir Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan like, subscribe Serta nyalakan juga loncengnya ya Jika ada pertanyaan Atau yang mau dibahas Boleh komentar di bawah ini Jangan lupa share ke teman-teman Agar mereka tahu Apa yang kita tahu Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati selamat menikmati